... Masyarakat Lorong Binjai, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Pahembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan seorang wanita yang hidup lagi setelah dikuburkan. Jika menolak membuka infus seorang pasir, tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka di 20 orang pelaku komponan. Salamina pastikan tetap BBM dan LPG. Pahembang Baru TV, Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah video amatir yang direkam oleh salah satu warga saat proses penggalian makam pada minggu malam 20 Februari 2022. Ia keluarga bersama-sama warga sekitar melakukan bongkar makam untuk memastikan apakah Almarhumah Yeni, 31 tahun, masih hidup setelah dikebuburkan. Menurut keterangan wasani, 50 tahun yang merupakan keluarga Almarhumah Yeni menjelaskan jika yang masih suruh itu adalah Yeni, wanita 31 tahun. Yeni sebelum meninggal dunia setelah melaksanakan merahaman anak keduanya. Yeni lalu dikebuburkan kemarin siang tepatnya minggu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat JTPU Wakaf. Namun setelah dikuburkan, orang tuanya mendapat pisikan jika Almarhumah masih hidup. Mendapat informasi dari bapaknya itu, pada malam harinya, pihak keluarga dibantu dengan warga sekitar kembali menggali makam Almarhumah. Almarhumah. Benar saja, saat dilakukan penggalian, Yeni dalam kondisi hidup dengan wajah yang cerah. Selama 5 jam, Almarhumah hidup kembali. Tak banyak kata-kata yang diujabkan oleh istri dari Roni itu, hanya gerakan tubuh dan senyuman terpancar dari wajahnya. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, Almarhumah dikabarkan kembali meninggal dunia. Ini nak, dia meninggal itu tak kata-kata kesan. Dia ngomong dengan kami, dia nak tidur semua. Itu? Itu tidurnya di rumah apa di mana? Di rumah. Napas dibangun kan? Nggak bangun. Nggak bangun? Iya, bakir itu tadi lah nak. Sempat dibawa ke rumah sakit? Lampar lagi sempat ya. Bawa ke orang pintar, dibawa ke rumah. Iya, sempat. Tidak sakit lah. Tidak sakit lah. Tidak sakit. Tidak sakit, tapi jatuh-jatuh tak sakit. Sudah minggu tadi sudah mampir itu. Perhaban. Gitu. Nah itu kemarin dikubur jam apa bu? Jam 2. Jam 2 siang? Iya. Jam 2 siang kemarin dikubur ya? Nah, pas dapat bahwa memang dia masih hidup itu, siapa itu bu? Ini. Ada permasi bapaknya. Apa katanya? Adanya pak. Buka aku. Aku masih hidup. Jadi digali lagi? Iya. Makamnya? Jam berapa itu penggalian makamnya? Pokoknya sudah maghrib nak. Baik itulah sudah. Digali lagi? Iya. Nah, pas itu digali. Memang posisi hidup? Posisi dia. Rainya bagus. Letak jantungnya diperiksa aduk. Hidup? Sempat ngomong apa gimana? Tidak baca ngomong lagi. Oh, diam gitu. Itu dibawa ke rumah sakit apa di rumah bu? Dia sudah diperiksa dari dokter ini. Ini bawa ke rumah sakit. Di bawa ke rumah sakit? Bawa masih hidup memang benar. Iya. Nah, ini meninggal lagi? Beninggal ya. Jam 11 malam. Jam 11 malam meninggal lagi? Di mana? Meninggalnya dari rumah sakit. Di bawa ke rumah. Oh, rumah sakit mana bu? Di bawa. Tak apa aku nak kurang tahu. Nah, sekarang bu, ini dimakamkan tempat yang lama bu ya? Tidak. Di alih dari pemakam yang lama di sini kan? Oh, pindah lubang gitu. Tempat pemakamannya sama tetap. Tapi lubangnya pintar ya? Galungnya di ganti galung. Bu, semasa... Dujurnya. Goban gue? Yang dari sebelah laki-laki cap ini galung. Cap jempol dua. Gitu ya? Tidak katik masalah. Orangnya peniam. Tidak katik putih. Sedudu-dudunya. Kalau untuk disampaikan atau pesan-pesan dia, tak apa bu itu? Yang pernah disampaikan. Oh, dia ada kaki nak. Coba dia pesan dia. Waktu dia nak melihat, anaknya minta susu. Tidak beri puan, itulah. Oh, itu ya? Itulah. Mak, kata dia, susu ya, anakku. Berilah makan puan. Itulah pesan. Itu pesan dia, bu ya? Tidak katik lagi pesan, mak. Itulah pesannya. Itulah pesan dia. Iya, iya, oke. Tidak katik pesan lain. Itulah pesannya. Ceritanya cakun. Dari tahu kan kami di rumah tadi, lah. Tidak katik cinta lain. Kalau orang bercerita lain itu, tidak usah didengarkan yang didengarkan keluarga. Keluarga, bu ya? Kalau orang lain itu, ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Jadi, tidak usah didengarkan. Kalau orang bercerita begini, begini, begitu, tidak usah dimasukkan di dalam apa-apa. Salah satu informasinya ada wanita yang sudah meninggal dan dikebumikan. Itu katanya hidup kembali selama lima jam. Terus dikebumikan lagi pada esok keharinya. Seperti apa, ibu mengetahui? Terus, ibu, seperti apa penjelasan ibu sebagai lurah di masyarakatnya atau di warganya sendiri? Benar, itu beritanya ada warga kita yang meninggal pada hari minggu. Benar, ibu, ibu, usianya sekitar 31 tahun dan mereka meninggalkan dua orang anak. Salah satunya anak baru berusia dua bulan. Sebelum meninggal, beliau kamar itu menitipkan pesan kepada ibunya untuk menyusui anaknya. Nah, kemudian pada subuh hari minggu meninggal, kemudian atas kesepakatan keluarga akan dikebumikan pada jam 4 sore setelah hasar. Tapi mengingat waktu sekarang musim hujan, jadi dipercepat jam 2 sore. Hari apa itu? Hari minggu. Terus? Nah, di sini pas waktu mau dikuburan itu, salah satu warga atau ketua RT, dia melihat muka almarhum itu bagus, celah. Seperti orang tidak meninggal dan sempat juga dia bercanda, yang ini seperti tidak meninggal, seperti orang tidur. Nah, di situ salah satu neneknya mungkin mendengar, mungkin terbawa halusinasi. Nah, kemudian sekitar jam setelah dikuburkan sekurang lebih 4 jam sebelum ngagrib, neneknya itu kesurupan. Kesurupan mengatakan bahwa ya ini itu tidak meninggal, tolong digali kembali kuburannya. Nah, atas kesepakatan keluarga digali kembali kuburannya terus dibawa pulang. Dan sempat juga dipanggilkan orang pintar, dan di situ juga ada tenaga medis yang mengatakan bahwa ya ini itu benar-benar sudah meninggal. Kemudian sempat juga dibawa ke rumah sakit, oleh tim medis rumah sakit juga meninggal, sudah meninggal. Jadi, sempat dikebumikan jam 2 siang itu ya, dibongkar di malam harinya setelah magrib. Sebelum magrib, dibongkar kembali untuk memastikan bahwa almarhumah yang ini sudah meninggal atau belum. Itu permintaan dari keluarga ya, bu ya. Setelah mendapatkan bisikan atau dapat kesurupan. Itu yang kesurupan itu orang tuanya apa neneknya? Neneknya. Neneknya dibongkar kembali sebelum magrib, bu ya. Dan dibawa ke rumah, sempat dibawa ke rumah. Itu selama di rumah itu, almarhumah itu adakah detak jantungnya atau adakah ininya, apa memang sudah meninggal, tidak bisa dipastikan meninggal memang. Sudah meninggal. Itu dibuka kembali itu, maka kami itu untuk memastikan saja, bu ya. Ya, memastikan kebenaran dari yang neneknya ini tadi ya. Yang dapat kerasukan itu? Ya. Jadi setelah diperiksa oleh tim medis, sama orang pintar juga di situ, almarhumah memang meninggal, ya. Memang benar-benar meninggal. Itu kabar yang dia katanya hidup kembali, terus juga selama 5 jam, tidak bisa itu seperti apa, bu? Ibu pemandang, ya, bu? Itu tidak benar, karena mungkin terbawa halusinasi tadi kan, jadi terlalu sayang mungkin neneknya itu, jadi dia mau mengatakan itu, makanya sempat dibawa ke rumah sakit, karena tim medis mengatakan bahwa sudah meninggal. Nah, bu almarhumah yang ini sudah dikebumikan kembali pada hari apa, bu? Oh, mungkin hari malam itu juga? Langsung malam atau besok paginya, bu? Senen. Tampaknya kurang terjual, mungkin hari senen. Hari senen, bu, ya, senang pagi, bu. Ya, senang pagi, bu. Jadi, ditegaskan kembali bahwa almarhumah yang ini itu tidak hidup kembali, itu dibongkar karena keluarganya mendapatkan perasukan tadi, bu, ya, untuk memastikan beliau memang masih hidup, ataukah sudah meninggal. Tapi setelah diperiksa, almarhumah sudah meninggal dunia, bu, ya. Ya, keluarga dibantu warga kembali mengumpulkan jenazah almarhumah di TPU wakaf pada Senin pagi 21 Februari 2022. Namun, lubang pemakaman almarhumah berbeda dari lokasi kemarin. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.